Intro Saudara terima kasih anda masih bersama kami. Akibat jalan berlubang dan tergenang air, sepasang suami istri jatuh dan tewas seketika saat mengendarai sepeda motor setelah pulang kerja. Diduga suami istri tersebut melindas lubang jalan yang ada di depannya. Kecelakaan lalu lintas ini dipicu dengan kondisi jalan yang licin karena turun hujan dan penerangan jalan yang minim serta pengendara motor yang tidak memakai helm. Nasib naas menimpa pasangan suami istri warga kampung Celego, desa Soekasirna, kecamatan Cibadak, Kabupaten Soekabumi. Tewas seketika saat pulang kerja karena jatuh dari motor yang ditumpanginya. Aris Prasetya, suami dari istri Rostina yang mengendarai motor, kaget karena jalan yang dilaluinya terdapat lubang yang tidak terlihat, terhalang oleh genangan air hujan. Aris spontan membantingkan motor ke arah kanan jalan dan terjatuh. Karena pasangan suami istri tersebut tidak menggunakan helm, akhirnya kedua pasangan suami istri tersebut meninggal dunia di tempat. Dengan kondisi kepala berdarah akibat benturan keras ke asfal. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada pukul 11 malam. Pasangan suami istri tersebut melaju kencang dari arah Soekabumi menuju Cibadak. Selain jalan rusak dan berlubang tepat di daerah kejadian tersebut, kondisi jalan yang licin dan penerangan jalan yang minim menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengendara motor oleh melindas jalan berlubang yang tidak terlihat tersebut. Kedua jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Sekarwangi Cibadak untuk diotopsi. Di saat hujan besar, melaju kencang arah Cibadak. Kemudian di depan SPBU Sekarwangi ada jalan berlubang sehingga korban terjatuh dan terkertal karena tidak memakai helm. Korban meninggal di tempat, selanjutnya langsung dibawa ke Gede keras sudah Sekarwangi. Polisi menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati berkendara karena saat ini kondisi cuaca yang sering hujan menjadi salah satu pemicu kecelakaan lalu lintas karena jalan licin.